Tanggal 10 Maret, Dudeswell melaporkan bahwa bagi banyak negara-negara barat, citra konsumen arus utama Tiongkok adalah suka berbelanja gila-gilaan beraneka jenis barang. Di Paris, New York, Tokyo, dan London. Orang-orang Tiongkok tersebut dipandang sebagai kelas menengah yang sedang bangkit di waktu luang mereka pergi ke seluruh dunia untuk membeli barang-barang mewah, mencari kenyamanan dan kepuasan. Namun, laporan penelitian terbaru Goldman Sachs Group menunjukkan bahwa daya beli arus utama konsumen Tiongkok tidaklah sekuat seperti yang diketahui orang. Laporan tersebut mengutip data Survei Biro Nasional Statistik PKT, Divisi Riset Investasi Global Goldman Sachs, Biro Statistik Tenaga Kerja AS, dan lembaga lainnya yang menunjukkan bahwa pasar konsumen Tiongkok saat ini diperankan oleh sekelompok kecil orang kelas menengah, tetapi hanya 2% dari populasi yang penghasilannya mencapai tingkatan membayar pajak penghasilan pribadi. Dewasa ini, ada sekitar 11% orang di Tiongkok yang didefinisikan sebagai kelas menengah. Kelas pekerja Tiongkok, menurut aturannya, seharusnya boleh dikatakan adalah akar kelas menengah Tiongkok. Namun, tingkatan mereka jauh di bawah tingkat kelas menengah negara barat. Di satu sisi karena penghasilan kelas pekerja relatif rendah, yang mana saat ini mendapatkan pekerjaan tidak begitu mudah, dan sisi lain adalah upah dasar mereka yang juga kurang baik. Wang berkata bahwa perbedaan kota-kota di Tiongkok relatif besar. Daya beli kota-kota besar seperti Sianghai dan Beijing, terutama terkonsentrasi pada pejabat, tidak dapat dibandingkan dengan kota-kota pada umumnya. Kesenjangan kaya dan miskin di Tiongkok, antara desa dan perkotaan, bahkan antara kota dan kota sendiri, perbedaannya sangat besar sekali. Konsumsi para pejabat tinggi di kota besar jauh melampaui kelas orang kaya dan berkuasa di negara barat. Namun dalam kenyataan, kehidupan miskin di banyak daerah pegunungan di Tiongkok jauh di bawah para pengungsi dari Afrika. Laporan Goldman Sachs menyebutkan, bahwa Tiongkok memiliki 387 juta penduduk yang bekerja di pedesaan, dengan pendapatan tahunan 2.000 dolar dan berada di bagian terbawah piramida. Mereka yang benar-benar konsumen tingkat tinggi, yang berada di puncak piramida hanya berjumlah 1,4 juta orang, dengan penghasilan tahunan 500.000 dolar. Sedang pegawai kantor kota yang berada di tengah piramida, penghasilan per tahunnya hampir mendekati 12.000 dolar, dan buruk kasar kota, penghasilan per tahunnya kira-kira 5.900 dolar. Jumlah total mereka hampir sama dengan penduduk desa yang bekerja, yaitu 387 juta. Chu Xin Xin, penulis freelance Tiongkok, mengatakan bahwa konsumen tingkat tinggi Tiongkok, pada dasarnya adalah yang paling berpengaruh. Mereka lah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk membeli barang-barang mewah di seluruh dunia. Karena dasar populasi Tiongkok agak besar, sekelompok kecil orang ini pergi ke luar negeri memberikan kesan pada orang asing yang berpikir dan mengira Tiongkok sangat kaya. Sebenarnya mereka hanya wakil dari minoritas. Mayoritas orang yang disebut pegawai kantor, orang-orang kelas menengah ini, sebenarnya beban mereka juga sangat berat, karena rumah, dana pensiun di masa depan, biaya pendidikan anak-anak, dan lain sebagainya. Orang-orang ini juga tidak berani bertindak seperti sekelompok kecil orang itu, menggamburkan uang seperti itu. Laporan menyebutkan bahwa kelompok konsumen arus utama Tiongkok, yakni daya beli kelas menengah Tiongkok, tidaklah tinggi. Konsumsi mereka rata-rata sebesar $7 per hari, dibandingkan konsumsi rata-rata orang Amerika yang adalah $97 per hari. Konsumsi di bidang hiburan yang berhubungan dengan pariwisata, restoran, taruhan olahraga, dan game, juga jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara lain. Kelompok konsumsi yang menghabiskan lebih dari 100 yuan per hari hanyalah sebanyak 2%. Kebanyakan orang Tiongkok yang berada pada tingkatan yang bisa pergi bertama Asia atau pergi untuk berbelanja masih sangat sedikit. Perbandingannya sangat rendah sekali. Hanya saja jumlah dasar populasi Tiongkok juga agak besar, konsumen itulah yang mereka lihat berulang-ulang. Adalah konsumen tingkat pejabat tinggi yang berjumlah beberapa juta orang itu saja. Wang berkata, baik orang asing maupun media asing yang mereka lihat bukanlah yang bisa mewakili tingkat rata-rata Tiongkok, hanya mewakili tingkat konsumsi dari kelas menengah atas.